Dan dulu ada seorang ulama yang menguji kepada murid-muridnya Jadi seorang ulama menguji kepada murid-muridnya ilmu yang telah diajarkannya Dia kumpulkan murid-muridnya Eh murid-muridku, aku akan menguji kepada kalian, aku akan memerintahkan kepada kalian Setiap orang bawa sebilah pisau dengan seekor burung Lalu ketika engkau tidak ada yang melihat, sembelihlah burung itu Maka semua murid-muridnya membawa sebilah pisau dan seekor burung Lalu lari bertebaran mencari tempat yang sunyi di mana orang tidak ada di situ Ada yang ke gunung, kemudian tengok kanan, tengok kiri Nggak ada orang yang melihat, disembelihlah seekor burung itu Ada yang pergi ke lembah, kemudian ke gua Dilihat kanan, kiri, nggak ada orang yang melihat Lalu disembelihlah seekor burung itu Dari sekian jumlah murid-muridnya Semuanya telah menjalankan tugasnya Tinggal ada satu murid yang menangis di hadapan gurunya Wahai Tuan Guru, aku tidak bisa menaikkan tugasmu menyembelih seekor burung ini Kenapa kamu tidak bisa? Ketika aku pergi ke gunung, ketika akan aku sembelih Memang orang tidak ada yang melihat Tapi Allah senantiasa melihat hatiku Kemudian tidak jadi, pergi lagi ke lembah, ke gua Orang tidak ada yang melihat satu pun Tapi ketika aku akan sembelih, Allah melihat aku Maka aku pun tidak bisa menyembelih sampai sekarang Maka sang guru begitu senyum lebar Betapa bahagianya dari sekian murid-muridnya Maka hanya satu yang sukses Satu yang sukses Itulah hamba Allah Itulah orang yang sudah mendirikan makom ihsan Dimana makom ihsan itu adalah orang yang merasa ditatap oleh Allah Orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada Ketika sendirian, hatinya merasakan yang keduanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun di tempat yang sunyi Di malam ketika manusia yang sedang lelap tidur Tapi hatinya merasakan Allah tidak pernah tidur Allah senantiasa melihat dan memperhatikan dirinya Inilah orang yang ma'rifat Yang mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah perintahkan, adakan mudah menjalankannya Ketika Allah larang, akan mudah untuk menundaknya Kenapa? Karena hatinya sudah ma'rifat kepada Allah Hudurul qalbi ma'allah Merasakan hadirnya Allah Terima kasih telah menonton!